Kemajuan teknologi semakin pesat, termasuk dalam sektor pesenjataan. Hingga saat ini, rudal tetap menjadi senjata utama bagi setiap negara yang memiliki kekuatan militer yang handal. Beberapa negara memperkuat kemampuan militer mereka dengan mengembangkan rudal hipersonik. Rudal hipersonik dibuat dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga sulit terdeteksi oleh radar. Selama ini, lima negara besar seperti Rusia, Amerika Serikat, China, Inggris, dan Perancis telah dikenal sebagai pengguna senjata rudal jarak jauh yang dilengkapi dengan kepala nuklir. Berikut tiga rudal hipersonik paling mengerikan di dunia. Pertama, Kinzhal KH-47M2 Kinzhal merupakan sebuah peluru kendali hipersonik yang dimiliki oleh Rusia. Nama Kinzhal sendiri bermakna sebuah belati. Peluru kendali ini memiliki kemampuan aero-balistik hipersonik dari udara ke darat dan dilengkapi dengan kemampuan nuklir, serta memiliki jangkauan yang mencapai 1.500 sampai 2.000 km. Rudal Kinzhal dapat membawa muatan nuklir hingga 480 kg, yang setara dengan 33 kali lipat dari hasil ledakan bom Fatman di Hiroshima, Jepang. Para ahli percaya bahwa konsep Kinzhal berasal dari rudal balistik jarak pendek Iskandar M yang diluncurkan dari darat. Rudal Kinzhal dapat mencapai kecepatan 4.900 km per jam, dan diakini mampu mencapai kecepatan 12.350 km per jam. Selain itu, Kinzhal memiliki kemampuan untuk melakukan serangan yang dalam. Pada tahun 2018, senjata ini diluncurkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin menyatakan bahwa Kinzhal adalah senjata yang mampu mencapai kecepatan 10 kali lipat dari kecepatan suara, dan mampu mengatasi sistem pertahanan udara. 2. AGM-183A Rudal AGM-183A merupakan senjata misil yang diciptakan oleh Amerika Serikat. Peluncuran perdana rudal ini dilaksanakan dari pesawat B-52 Hastratoportres di dekat pantai Kalifornia, Amerika Serikat pada bulan Desember tahun 2022. 3. Tim ARRW Atau Airborne Rapid Response Weapon sukses merancang dan menguji rudal dalam waktu 5 tahun sebelum akhirnya diluncurkan. Peluru kendali memiliki kecepatan 5 kali mark atau 5 kali kecepatan suara. Selain itu, peluru kendali juga dapat melakukan manuver di sepanjang jalurnya. AGM-183A adalah kendaraan Boss Bleed yang menggunakan roket untuk mempercepat proyektil kecepatan hypersonik. Kemampuan dan kecepatannya membuat peluru kendali sulit dideteksi atau dikalahkan oleh sistem pertahanan udara. Ketiga, Rudal Zikron Zikron adalah sebuah peluru kendali hypersonik yang dimiliki oleh Rusia. Peluru kendali modern ini mampu meluncur dengan kecepatan mencapai 11.000 km per jam. Peluru kendali ini dipasang pada kapal perang dan kapal selang. Rudal bernama resmi 3M-22 Zikron dibuat sebagai senjata antikapal yang ditembakkan dari laut. Pada tahun 2019, Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi mengumumkan rudal tersebut. Pada bulan Januari tahun 2020, rudal Zikron diluncurkan dari kapal fregat Admiral Borskov untuk pertama kalinya selama uji coba. Rudal Zikron memiliki kemampuan untuk terbang dengan kecepatan hypersonik hingga 9 met atau 11.000 km per jam. Meskipun terbang dengan kecepatan seperti itu, rudal masih dapat dilengkapi dengan kemampuan manuver. Dengan kecepatan seperti itu, sulit untuk menghentikan rudal Zikron. Selain itu, rudal ini juga bisa digunakan untuk menyerang target di darat. Rudal ini dapat digunakan oleh kapal permukaan dan kapal selang. Ketika diluncurkan, rudal ditutupi oleh awan plasma. Awan plasma ini dapat menyerap gelombang radio sehingga rudal tidak terdeteksi oleh radar. Itulah tiga rudal hypersonik tercanggih di dunia yang sangat ditakuti. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu support media lokal ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax